Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam literasi sukses untuk siswa rajin apa kabarmu Alhamdulillah luar biasa Allah wabar yuk berdoa dulu sebelum belajar Oh ya jangan lupa siapkan air minum di sebelahmu Astagfirullahaladzim 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 Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah aku mohon kepadamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat rezeki yang luas dan sembuh dari sekala penyakit dan penyakit pikun dengan rahmatmu Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Alhamdulillah Oh ya apa sabdi dulu ya tentang teks berita pada pembelajaran jarak jauh pertama Ibu menugasi menggaris bawah yang penting-penting materi pembelajaran A dan B pada halaman 3 sampai dengan 5 di buku Juga mengerjakan tugas mandiri Coba dilihat lagi tugasnya apa sama dengan catatan ibu mudah-mudahan sama ya Simpan saja tugas yang penting tentang teks berita pada materi pembelajaran A yaitu teks berita adalah jenis teks narasi yang melaporkan informasi peristiwa atau kejadian mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi Lalu Berita itu dapat kita ikuti melalui apa sih banyak ya media masa radio televisi surat kabar majalah atau internet Ada kompas yana kalau kamu lihat di hp mu Baik secara online maupun online Lalu apa sih manfaatnya bila kita Belajar tentang berita atau mendengarkan berita atau menulis berita Karena nanti tujuannya adalah kamu bisa menulis berita dan Membaca berita atau mengucapkan berita secara lisan Manfaatnya banyak Kita banyak memperoleh informasi penting Sehingga menambah wawasan atau pengetahuan Kita menjadi Seseorang yang berpikir kreatif Kritis terhadap sesuatu Itu manfaatnya Lalu Ada lagi catatannya Apa sih ciri-ciri teks berita itu Bila kita nanti akan membuatnya Supaya lancar Supaya kita bisa Membacakan sebuah berita Seperti reporter di televisi Ciri-ciri teks berita Suatu Itu benar-benar terjadi Bukan Gagasan Atau opini Atau pendapat penulis Peristiwa itu unik Peristiwa itu Lain daripada yang lain Lalu Peristiwa itu aktual Yang sedang Yang sedang hangat-hangat Dipicarakan Bagaimana supaya kita bisa menguat Teks berita Tentu saja kita harus tahu Unsur teks berita Yaitu 5W 1H Ya Ya pinter Kamu sudah bisa Apa sih 5W 1H itu Nah Kalau dalam bahasa Indonesia nya Yang terkenal yaitu Jembatan keledenya A D Simba A Apa D D Dimana K Kapan Lalu S Siapa Simba M nya Mengapa B nya Bagaimana Lalu yang perlu dicatat sesuai dengan tugas materi Tugas mandirimu yaitu Jelaskan unsur how dalam berita how Bagaimana Yaitu Maksudnya how itu Bagaimana Peristiwa itu Dapat dijelaskan Proses kejadiannya suatu peristiwa itu Bagaimana Dan Akibat yang Ditimbulkan Ibu mencoba Memberi contoh Berita Hujan Merata Di wilayah Tiga raksa Kabupaten Tangerang Akibatnya Sebuah sekolah Negeri Yang Letaknya Lebih rendah Dari jalan raya Terendam Air Beberapa Kelas Tidak bisa Difungsikan Karena Banjir Aktivitas Belajar Terhambat Siswa Tidak Tidak Belajar Tetapi Bersih Bersih Dan Bermain Hujan Ya Ini adalah Contoh Berita Bagaimana Kamu bisa Menyebutkan Contoh 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 Berita yang lain Sehingga Kamu bisa membuat Teks beritanya Ya Bagus Akhir-akhir ini Bahkan sudah Beberapa bulan Ya kita Tidak belajar Harusnya Belajar di sekolah Tapi Belajar dari rumah Yaitu Berita tentang Virus Corona Ada Berita lagi Mungkin Di seputar rumah Mungkin Ada Berita Pencurian Berita Pemukulan Eh jangan Pemukulan ya Ngeri Ibu ngeri Ya Berita Siswa Peladan Yang mendapat Biasiswa Bahkan Mendapat Biagam-biagam Tetapi Tidak Diterima Di sekolah Negeri Banyak Berita Di seputar Kita Selamat Belajar Tetap Semangat Meski Belajar dari rumah Kalau Ada yang Ditanyakan Silahkan Untuk Pembelajaran kali ini Sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh